Nah, ini nyalakan loncengnya dan pastinya subscribe. Semoga rizki sahabat semakin berkah dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat langsung saja kita lihat ya lokasi atau taman, taman badar ya sahabat semua. Nah ini dia sahabat semuanya dan para jemaah para jemaah apa namanya sedang berapa namanya berfoto, video, selfie dan yang lainnya. Ini disini adalah lokasi perang badar Rasulullah s.a.w. dengan jumlah 314 orang bisa mengalahkan seribu orang dengan keyakinan mereka ya sahabat semuanya dan ada 14 sahabat Rasulullah s.a.w. yang meninggal dunia di tempat badar ini. Nah kita lihat dan ini dijadikan apa namanya apa namanya dijadikan tempat sebagai kenangan ya. Kenangan dan kita lihat disini semuanya. Ini adalah tempat-tempat perang badar kapir Puraisi menyerang menyerang pasukan Rasulullah s.a.w. yang berjumlah 314 orang. Nah sahabat kita lihat semuanya dan disini ya dan disini ada tulisan ya tulisannya dan ini dia para sahabat para sahabat. Nah ini ada tulisan I love you badar ya sahabat semuanya Nah ini ada tulisannya I love you I love you badar ya sahabat semuanya Nah kita lihat Nah ini Nah ini dia sahabat semuanya dan kita lihat saya bersama rombongan jamaah bis bis tur ya tur bis menuju lokasi tersebut. Kita lihat ya ternyata sangat apa namanya sangat ramai sekali ya sahabat semuanya Nah kita lihat disini ini juga nah ini ini dia sahabat semuanya kita lihat Nah jadi Rasulullah s.a.w. dibantu malaikat ya malaikat dalam dalam memenangkan peperangan ini dan apa namanya sungguh berani para apa namanya para syuhada ya atau yang meninggal di medan perang ya sahabat semuanya disini kita lihat nah ini dia lokasinya dan lokasinya juga ini dekat dengan kuburan yang meninggal para para syuhada yang meninggal ya atau yang mati syahid dan disini dijadikan apa namanya monumen kemudian taman kemudian di ada juga madrasah atau sekolah nah kita lihat tempat perang badar ini nah ini dia dijadikan sekolah ya sahabat semuanya kita lihat Masya Allah Tabarokallah dan masih banyak lagi sahabat jadi ini adalah bukti sejarah sejarah bahwa pasukan Rasulullah s.a.w. memenangkan peperangan dengan jumlah 314 orang mengalahkan seribu pasukan dari Kapir Quraishi yang menyerang kota Madinah ini ketika Rasulullah s.a.w. sampai di kota Madinah ini ya sebelum ke Masjid Nabawi sahabat semuanya dan Alhamdulillah bisa memenangkan ya bisa memenangkan peperangan tersebut ya sahabat semuanya dan kita lihat nah ini dia apa namanya Taman ya atau Hadigah Hadigah Hussein nah ini kita lihat nah ini dia sahabat semuanya Masya Allah dan di sekitar saya juga ini ada jalan ya jalan sahabat semuanya ini arah ke Masjid Nabawi dan Jeddah ya sahabat semuanya kita lihat ini ini sejarah atau saksi pasukan Quraishi menyerang atau menyerbu pastikan Rasulullah s.a.w. yang berjumlah 300 orang ya sahabat semuanya kita lihat ya dan sekarang sudah selesai kita akan pulang ya sahabat semuanya dan ini adalah rombongan bis ya sahabat semuanya kita akan apa namanya selesai ini para rombongan jamaah dari Indonesia setelah melewati tempat atau tempat badar ini sahabat semuanya kita lihat dan ini adalah bis ya bis rombongan jamaah dari Indonesia bis ya sahabat semuanya sahabat ketiga Rasulullah s.a.w. sedang sholat di hari yang membuah perang badari setelah sholat Rasulullah s.a.w. tertidur kemai pas lagi perang pas lagi perang Rasulullah s.a.w. tertidur disaksikan saat itu oleh Sayyidina Abu Bakar berjokal kaget Sayyidina Abu Bakar eh Rasulullah s.a.w. tertidur sebentar tapi duduk setelah beliau bangun langsung terjenung lalu ditanyakan oleh Sayyidina Abu Bakar apa terangkan Rasulullah s.a.w. yang membuat senyum dari depan inilah jemaah sebelah kanan Jibril malaikat Jibril menunggu kuda membawa seribu malaikat untuk membantu keperangan Rasulullah di sebelah kanan Bismillah kita turun ya kita yang mau naik apa naik kanas ha? bisa bisa yang mau digotong boleh nanti digotong ha? sepertinya dia sepertinya kita sudah subscribe jangan 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 Terima kasih. Terima kasih.